Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Selamat datang kembali ya di channel Bikostory Channel yang akan membahas berbagai hal Kisah, kasus, misteri hingga sejarah Dalam kemasan cerita bergambar Dan pada video kali ini Admin akan mengilustrasikan kasus kakek yang diteriaki maling mobil Fitnah kejam tersebut memprovokasi masa untuk mengejar sang kakek Dan kemudian mengeroyoknya Diawali dari insiden saling serempet antara mobil Toyotaras Yang dikendarai oleh kakek Wianto Halim dan seorang pengendara motor Di sekitar jalan Cipinang, Muara, Jakarta Timur Insiden itu terjadi pada pukul 1 dini hari Pada hari Minggu 23 Januari 2022 Tersinggung karena terserempet mobil Pemotor kemudian mencoba untuk menghentikan laju mobil Namun nampaknya kakek Wianto tidak mendengarnya Mobil terlihat masih terus melaju Perlu diketahui Kakek Wianto memanglah sudah cukup berumur Ia sudah berusia 89 tahun Keluarga mengatakan ia memang memiliki masalah pendengaran Sehingga untuk aktivitas sehari-hari Kakek sering menggunakan alat bantu dengar Karena hal itu pula Ketika keluar biasanya sang kakek akan ditemani dengan supir Namun entah mengapa di hari itu kakek keluar sendiri Tanpa memberitahu keluarga Dari pukul 5 sore keluarga sudah tak bisa menghubunginya Diketahui rumah kakek Wianto berada di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan Kembali kepada insiden saling serempet yang terjadi pukul 1 dini hari Pengandara motor masih terus berusaha mengejar Emosinya semakin mengebu karena mobil tak kunjung berhenti Hingga ia pun menariakan kata yang sangat provokatif Pengandara motor tersebut menariakan kata maling Namun kesaksian lain dari sekuriti di sekitar lokasi Dari bunyi tabrakan hingga keluar kata maling Peristiwa terjadi dengan sangat cepat Ketika sekuriti mendengar suara tabrakan Ia berlari ke depan untuk melihat Di saat itu pemotor sudah terus menariakan kata maling Jika benar kesaksian tersebut Artinya sedari awal pemotor sudah langsung melontarkan fitnah Bukan terjadi kejar-kejaran terlebih dahulu seperti kronologi awal Teriakan itu memprovokasi orang-orang di pinggir jalan Mereka tersulut untuk ikut mengejar Karena mengira yang mereka kejar adalah maling mobil Kakek Wianto yang kemungkinan sudah mulai menyadari jika ia dikejar Tak berani keluar karena masa mulai banyak Ia terus melajukan mobilnya demi menghindari amukan masa Seorang yang juga akhirnya ikut mengejar Bernama Raihan Awalnya sedang bersama dengan teman-temannya Mereka adalah Zulfikar dan Tria Julian Yang saat itu nongkrong di warung di kawasan Cipinang Muara Saat tengah asik nongkrong itulah Tiba-tiba melintas mobil Toyota Ras yang dikejar oleh empat motor Sambil meneriakan kata maling Raihan mengatakan kaca mobil di saat itu sudah terlihat retak Yang mungkin dilempar menggunakan batu Sontak mereka pun langsung ikut mengejar Raihan berboncengan dengan Zulfikar Dari titik awal insiden Mobil melaju mengarah ke utara hingga terus ke kawasan Otista Dan akhirnya masuk di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Kakek Wianto yang kalut Sempat keluar dari jalan dan masuk ke jalur hijau Dikarenakan lampu penarangan yang sangat minim Mobil juga sempat menabrak berir jalan Dan ketika mobil berusaha untuk kembali ke jalan Roda bagian kiri sempat tergelincir saat menabrak trotoar Namun kemudian mobil masih bisa melaju Karena masa semakin banyak Jumlahnya mencapai belasan bahkan mungkin puluhan Membuat pengejaran itu menjadi sangat mencolok Mobil polisi yang berpatroli melihat kejadian itu Mobil polisi pun berusaha masuk ke kerumunan Mencoba untuk menghentikan para pemotor Yang di saat itu berusaha menyerang mobil Toyota Ras Namun sirini dari polisi tak diabaikan Apalagi hanya ada satu mobil petugas Sementara masa yang mengejar sangat banyak Bahkan ketika polisi melepaskan tembakan ke udara Peringatan itu juga tak diabaikan Tembakan peringatan dari polisi justru menghentikan mobil kakek Wianto Diduga pada saat itulah Masa langsung memanfaatkan kesempatan untuk menyerang sang kakek Polisi yang juga turun dan berusaha melarai tak bisa berbuat banyak Mereka jelas kalah jumlah dengan masa yang sudah terbakar emosi Pemuda dengan inisial NJN Menarik paksa tangan sang kakek hingga korban terjungkal keluar Dengan tangan kosong Pemuda tersebut terus menyerang sang kakek di bagian kepala Begitupun dengan pemuda lain Pelaku dengan inisial TJ terus menerus menandang ke arah perut dan pinggang Sementara pelaku lain inisial JI juga melakukan hal yang sama Namun ke arah tubuh bagian atas Pemuda lain kemudian merangsak masuk berusaha ikut menyerang Melontarkan tandangan berkali-kali Ia adalah pemuda dengan inisial MJ yang baru berusia 18 tahun Diperkirakan juga ada dari mereka yang menggunakan benda tumpul untuk menyerang sang kakek Tak puas sampai disitu Masa yang lain menyerang ke mobil korban Termasuk pelaku inisial MA Yang menginjak-injak mobil hingga kacanya pecah Pelaku lain tentunya masih banyak Namun sangat susah untuk dikenali Karena rakaman video adalah pada malam hari Mobil kini telah rusak parah Bahkan bagian ban hanya menyisakan pelet Jika melihat dari video Diperkirakan masa yang turun dari motor dan menyerang ke arah mobil Berjumlah 14 orang Sangat aneh Jika sang kakek disangka maling mobil Lalu kenapa mobilnya juga ikut dihancurkan Pada akhirnya kakek Wianto tak bisa diselamatkan Ia mengalami luka parah khususnya pada bagian kepala Minggu 23 Januari 2022 Kakek Wianto Halim meninggal di lokasi kejadian Peristiwa itu menjadi pukulan bagi keluarga korban Pasalnya selama ini kakek Wianto dikenal sebagai orang yang baik Dan sepertinya tak memiliki musuh Di kalangan kerabat juga tetangganya Kakek Wianto adalah orang yang sangat dermawan Kerap memberikan bantuan ke orang lain Kakek Wianto juga dikenal sebagai orang yang tegas dan pantang menyerah Atas kegigihannya itu pula Di masa muda sang kakek memiliki perusahaan di Jakarta dan Singapura Dan kini ketika menginjak usia senja Sang kakek lebih ingin bersantai Ia tak lagi sibuk dengan bisnis Dan hanya mengurus tanah-tanah miliknya yang disewakan ke orang lain Namun seiring berkembangnya kasus Fakta terbaru terungkap dari putri sang kakek Yaitu Brina Halim Ia mengatakan secara pribadi papanya tidak memiliki musuh siapapun Namun di tahun 1978 Sang ayah memiliki sengketa tanah di Tangerang dengan seseorang Dan hingga saat ini persidangannya masih berlangsung Sehingga keluarga menduga Memang ada seseorang yang mengendaki peristiwa ini Brina juga mengatakan Selama sebulan papanya mengatakan diancam akan dibunuh Nyawa dihargai 6 miliar Meski sang ayah mengatakan dengan tersenyum Namun ia menduga memang ada ancaman yang diterima oleh sang ayah Bahkan 3 hari sebelum kejadian kembali ada ancaman pembunuhan Sementara itu polisi masih terus mendalami kasus pengeroyokan ini Dari hasil penyelidikan Orang-orang yang terprovokasi ikut menyerang Tidak memiliki keterkaitan satu sama lain Dari 14 orang yang ditangkap 6 ditetapkan sebagai tersangka Termasuk orang yang saling serempet dengan mobil dan melontarkan provokasi Yaitu pemuda dengan inisial R Pemuda lain dengan inisial J.I. juga ditetapkan sebagai provokator Ia adalah orang yang juga berteriak Sekaligus menyerang kakek Wianto dengan tendangan bertubi-tubi Seiring berjalan kasus Di tanggal 18 April kembali dilakukan persidangan Dari awalnya 6 orang pelaku Berdasarkan fakta persidangan tersisa 5 orang sebagai pelaku 3 dari mereka adalah provokator Sementara 2 lainnya adalah rakannya Yang sama-sama ikut mengejar sampai ke Pulau Gadung Dan ikut melakukan penyerangan Mereka akan dikenai pasal 170 KUHP ayat 1 dan 2 Tentang pengeroyokan Jungto pasal 55 KUHP tentang penyertaan tindak pidana Ancaman hukumannya adalah 5 tahun penjara Itulah kisah dari kakek Wianto Halim Yang diteriaki maling dan dikeroyok oleh masa Dari kasus ini Terdapat pelajaran yang sangat berharga Untuk tidak mudah termakan hasutan orang lain Jika ada kesalahan dalam video ini Informasi yang kurang atau pendapat yang berbeda Silahkan berikan komentar kalian Sampai disini kisah dari admin Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!